Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar CTF 5 untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini sudah ada gambar contohnya seperti ini kita akan buat gambar tampak atas dulu kita langsung aja pilih setar ke mechanical design, plan design terus tinggal kita pilih tampilannya yang xy plan terus ubah menjadi Sketchup seperti ini tampilannya terus kita akan gunakan lingka apa segi empat yang titiknya di tengah yang bagian ini tinggal kita pastikan titik di tengah ini tinggal kita ukur di sini kita lihat panjangnya sekitar 64mm dan 32mm 64 64 enter dan 32 enter 32 ya guys ya 434 32 oke tinggal kita besarkan terus tinggal kita lihat gambarnya di sini ada radiusnya R6 dan R6 kita gunakan di sini yang namanya content seperti ini nah terus kita yes aja yes aja tinggal di sininya kita kasih 6 enter dan di sini juga sama di sini ada diameter lubang seperti ini ya guys ya Nah di sini di catnya udah ada yang bagian di klik bagian mana ini namanya di sini nih yang ini hornnya kita klik seperti ini pasin ke H nya H1 jajar seperti ini nah kita tarik ke sini nah terus tinggal kita akan ukur di sini ada udah ada ukurannya di sini cuma separohnya aja tadi itu 10 lebarnya kasih aja 5 nah seperti ini terus di sini jaraknya jarak dari sini ke garis luar sekitar 10 sekitar 10 belum di klik kayaknya belum di klik kayaknya nah seperti ini di sini kita kasih 10 enter terus tinggal panjangnya ini dari titik ke titik ini sekitar 10 juga enter nah kalau udah seperti ini tinggal bagian ininya ke sini 16 ya guys nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja kita gunakan extra font di sini kita pilih bagian 1 like this terus kita gunakan di sini namanya pen terus di sini ketebalannya berapa di sini ketebalan sekitar 8mm tinggal tulis aja di sini 8 enter terus kita gunakan robit di bawah robitnya guys ya ini terus tinggal kita gunakan bagian ini kita bikin dulu ya sorry kita bikin yang ini nah kita bikin di sini aja klik posisi objeknya terus gunakan sketch up nah seperti ini kita akan bikin seperti di sini nya nah caranya gimana tinggal kita gunakan di sini segi 4 lagi tapi segi 4 nya mulai di titik sudut klik bagian atas mulai di sini nah seperti ini kalau nggak ada ininya tinggal kita ubah dulu mengwarna hmm warna apa ya kita gunakan di sini project project 3D elemen seperti ini ini warna putih ya guys ya seperti ini terus coba kita akan lihat nah di sini juga kita bikin terus kita gunakan line yang bagian ini line nya kita gunakan seperti ini nah terus di sini juga sama seperti ini nanti kita ukur ya guys ya kalau kalau ini kan line nya ini dia putus-putus ya guys ya kita gunakan profit biar nggak putus-putus line nya maksudnya putus-putus itu kalau di klik dia langsung putus kalau di bagian profit ya nggak seperti ini oke tinggal kita akan ukur di sini di sini jaraknya sekitar 6 dan 10 ya guys ya tinggal kita gunakan ukuran lagi di sini sekitar jarak ke sini yaitu sekitar 6 kita tulis saja 6 enter dan satu lagi di sini jaraknya sekitar 10 enter 10 ya terus kalau udah 10 panjangnya sekitar 30 enter coba kita lihat lagi nah kalau udah seperti ini tinggal kita potongkan di sini ada trim nya kita cari yang namanya bagian hot atau cream ya guys tinggal seperti ini potongnya nih yang kuning ini harus dipotong ya kalau nggak dipotong dia nggak bisa ubah menjadi 3 dimensi kita potong sesuai yang kita butuhkan seperti ini nah yes nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita ke extra watt lagi kita ubah lagi ke pan di sini berapa ketinggiannya ketinggiannya di sini sekitar 25 tulis saja langsung 25 di sini 25 mm tinggal kita gunakan robit nah putur seperti ini tinggal kita lihat di sini ada potongannya nah kalau pengen potongan seperti ini tinggal klik aja objeknya di sini terus gunakan sketch up kita deketin kita pindahkan seperti ini nah di sini kita gunakan yang namanya project 3D lagi nah ini bentuk buat biar nggak bikin line lagi ya guys ya seperti ini terus baru gunakan line dari jarak sini titik sini dan titik sini ini nah kalau udah seperti ini kita ubah lagi ke watt kita potong bagian pen kita pundurin ke belakang seperti ini tinggal kita oke kalau masih kayak gini tinggal kita ceter jet kita gunakan yang satu lagi disini ada proket nah tinggal kita oke oke seperti ini hasilnya terus tinggal kita lihat lagi di sini ada radiusnya juga radius kita radius berapa ini radius 10 ya guys ya R10 kita di sini yang namanya plane atau edg plane terus di sini tulis saja langsung 10 baru ke sini ke objeknya nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja terus tinggal kita bikin di sini ya klik yang bikin diameter ininya ya guys ya diameter ini ya tinggal klik di sini tinggal kita gunakan ke sketchup lagi terus di sini kita akan bikin lingkaran di sini lingkaran diameter berapa diameter 12 tinggal kita bikin aja di sini klik terus dia ukuran di sini ukuran udah diameter ya guys ya udah diameter ya tinggal tulis saja di sini 12 enter enter nah kalau udah seperti ini kita lihat dari jarak ke jaraknya berapa jaraknya 12 dan 12 ya guys ya tinggal kita ukur aja di sini klik dari titik sini dan titik sini di sini tulisnya 12 enter dan jaraknya sebelahnya juga 12 ke sini enter terus terus kita apalagi bawahnya juga bawahnya juga bawahnya nggak usah selanjutnya di jaraknya udah ada 12 nya dan di sini 12 ya guys kalau udah seperti ini tinggal kita extra word lagi seperti ini kita gunakan di sini forget nah tinggal kita oke oke hasilnya seperti ini tinggal kita rapihin dulu puterin nah kita di sini namanya hampir sama kayak bukan robot tapi roket ya guys ya nah tinggal kita besarin dulu nah caranya kita akan hilangin UCS ininya ini UCS masukin ya guys ya kita hilangin di sini CTR tekan biar kelihatan enak dilihatnya terus klik kanan nah kita hilang di sini terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita kasih warna di sini ada apply material apply bawah tinggal cari warnanya sesuai yang diinginkan saya pilih yang mana aja lah apply ini jelek ya kita ke bagian apply oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita ladder aja di sini ada bentuk kamera atau foto studio extol nah di sini tinggal kita trader aja langsung kita lihat hasilnya oke itu dia guys cara latihan buat katia F5 untuk latihan bagian pemula semoga membuat videonya maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys